Kisah dibuka dengan memperlihatkan seorang pria tua yang sedang menggoes sepeda ontelnya lengkap dengan baju safarinya menuju suatu tempat. Dia adalah Pak Seman, ayah dari toko utama di cerita ini. Sin pun berpindah ke Manggar 1985. Terlihat tiga orang remaja SMA sedang dikejar-kejar gurunya karena telah membuat onar satu sekolah. Yang berambut lurus itu adalah Arai. Yang rambut keriting itu adalah Ikal. Dan yang berbadan gemuk ini adalah Jimbron. Mereka adalah remaja yang sedang berkembang mencari-cari dirinya. Yang selalu sukses bikin Pak Mustar, kepala sekolah mereka, berteriak, berandal. Sin pun beralih flashback sejenak ke Gantong 1980. Siang itu, dengan menggunakan perahu, Ikal dan ayahnya pergi ke suatu pulau terpencil. Tempat di mana salah satu paman saudara jauhnya tinggal. Mereka ke sana karena mendapati kabar bahwa pamannya itu telah meninggal beberapa hari yang lalu. Kalau salah seorang paman jauhku baru saja meninggal. Sesampainya di sana, di daerah yang masih seperti hutan, di sebuah gubuk, Ikal dan ayahnya menemukan seorang bocah yatim piatu berpakaian lusuh bersama dengan seekor monyet yang sudah sedari tadi menunggu mereka. Dia adalah Arai kecil. Tak terbayang, anak sekecil ini sudah ditinggal orang tuanya ke pangkuan sang pencipta di tempat seperti ini bertemankan seekor monyet. Arai pun melepaskan monyetnya, lalu pergi bersama Ikal dan Pak Seiman untuk melanjutkan hidupnya sebagai anak yatim piatu. Dan itulah sekilas cerita pertemuan pertama Ikal dan Arai. Waktu pun terus berlalu, Ikal dan Arai pun semakin akrab dan menjadi sahabat yang kompak. Itu pun jadi hari paling bahagia buatku. Di sebuah masjid tempat mereka sholat dan mengaji, terlihat seorang anak gemuk bersarung coklat di antar pamannya menuju masjid tersebut. Dia adalah Jimbron kecil. Jimbron adalah seorang anak yatim piatu. Sejak jadi yatim piatu, Jimbron dibesarkan oleh sahabat keluarganya yaitu pendeta Giovanni. Ya, dia adalah orang yang mengantar Jimbron mengajikan masjid kala itu. Meski berbeda agama, tapi pendeta Giovanni ingin Jimbron taat menjalankan Islam dengan baik. Pendeta Giovanni ingin Jimbron taat menjalankan Islam. Pada suatu siang, salah satu bibi Ikal dan Arai datang ke rumah mereka bersama anaknya. Keadaan yang miskin membuat mereka harus tebal muka meminta sedikit beras pada Ibu Ikal untuk bertahan hidup. Ibu Ikal memberikannya, walaupun sebenarnya mereka juga orang kekurangan. Setelah itu, tiba-tiba, Arai memecahkan celengan uangnya yang dia kumpulkan selama satu tahun. Arai juga memaksa Ikal untuk melakukan hal yang sama. Setelah menghitung uang, Arai pun mengajak Ikal untuk pergi ke warung sembako. Entah apa yang ada di fikiran Arai. Di sini, Arai berniat membeli tepung, gula, mentega, dan lain-lain. Ikal yang merasa aneh, takut uangnya terpakai sia-sia dan tak berguna. Akhirnya, merebut kembali uang itu dari Arai. Hingga terjadilah rebut-rebutan. Di sini, Arai pun meminta pada Ikal untuk ikut dulu rencananya. Tolong ikut saja dulu dengan aku. Singkatnya, mereka pun jadi membeli semua kebutuhan itu. Dan Arai mengajak Ikal untuk ke rumah bibik mereka tadi dan memberikan semua bahan-bahan itu pada bibik mereka. Ternyata, hal itu Arai lakukan agar bibik mereka bisa membuka usaha sendiri menjual kue dan tidak perlu meminta-minta beras lagi ke sana kemari untuk bertahan hidup. Daya imajinasi dan kebaikan hati Arai ini sungguh membuat Ikal terkagum-kagum pada Arai. Bocah berandal namun memiliki kebaikan hati yang luar biasa. Daya imajinasinya tak pernah bisa kuterkah. Di sinilah aku kembali dikejutkan Arai. Arai dan Ikal pun tumbuh menjadi anak yang berimajinasi tinggi menjadi koboy. Sementara Jimbron imajinasinya lebih tinggi lagi. Menjadi kuda. Waktu pun berganti. Kini, Ikal, Arai dan Jimbron sudah tumbuh menjadi remaja SMA dan bersekolah di Manggar. Karena pada saat itu belum ada SMA di gantong. Tidaknya sekolah ini cocok dengan ukuran kantong keluarga kampun. Sekolah ini memiliki WC yang super busuk. Di sekolah, mereka memiliki seorang guru yang luar biasa. Yang mengajarkan tentang pentingnya memiliki sebuah mimpi yang besar. Dia adalah Pak Julian Balia. Dengan apa yang kalian tulis, kalian mampu membuat karya yang luar biasa. Pak Balia memiliki kebiasaan. Sebelum pelajaran selesai, murid-murid diminta untuk ucapkan kata-kata motivasi. Dan inilah kata-kata motivasi dari murid-muridnya. Dan tidak semua yang diperhitungkan dapat dihitung. Albert Einstein. Mata dibayar oleh mata. Maka dunia akan buta. Mahat bagaimana. Masa muda. Masa yang berapi-api. Haji Roma Iram. Sepulang sekolah, dari sebuah warung kopi, Jimbron memandangi wanita pujaannya yang bernama Laksmi. Seorang gadis yatim piatu cantik yang memutuskan untuk putus sekolah. Dan tak pernah lagi tersenyum semenjak ditinggal keluarganya pergi ke Ramatullah. Karena kapal yang mereka tumpangi, Karam. Hari pun berganti dan kembali ke sekolah. Hari itu, mereka kebagian kelas dengan kepala sekolah mereka. Apa artinya? The people of the fittest. Dan galaknya Pak Mustar benar-benar membuat kelas hening karena ketakutan. Wah, jadi ingat masa sekolah dulu. Oh iya guys. Kalian masih ingat gak nama guru tergalak kalian waktu di sekolah? Tulis di kolom komentar ya. Kasih tau gue. Di jam istirahat, Jimbron menghampiri Ikal. Menanyakan apakah ada tentang kuda di dalam buku yang Ikal baca. Sementara itu, Aray sedang berusaha menggoda gadis pujaan hatinya. Zakia Nurmala. Walau ujung-ujungnya cuma dikacangin. Tak mau menyerah, sepulang sekolah Aray kembali menggoda Zakia dengan pantun Melayunya. Namun bukannya mendapat respon baik, pantunnya malah ditertawakan oleh sahabat-sahabat Zakia dan malah menyuruh Aray untuk bernyanyi. Hari pun berganti. Di keesokan harinya, kelas mereka kembali dimasuki oleh Pak Balia. Dan disinilah Pak Balia menginspirasi mereka untuk mengejar ilmu sampai ke Sorbonne, Universitas di Paris. Disinilah di altar ilmu di Sorbonne. Sepulang sekolah, di jalan, Aray melihat seorang penyanyi Melayu sedang menggoda seorang gadis dengan sebuah lagu dan membuat gadis itu tersipu malu. Sesampainya di kos-kosan, dengan menggunakan peta dunia, Aray menceritakan cara meraih impian bersekolah di Paris sekaligus mengelilingi dunia pada Ikal dan Jimron. Dan mereka percaya akan impian itu. Semenjak saat itu, mereka pun mulai giat bekerja part-time di kapal seorang nakoda yang sudah berkeliling dunia yang bernama Bang Rokib. Itu mereka lakukan dengan niat untuk mengumpulkan ongkos jika betulan bisa ke Paris nanti. Waktu terus berlalu, pembagian rapot pun tiba. Ayah Ikal datang dengan bangganya karena dapat duduk di kursi barisan paling depan. Yang mana, kursi barisan paling depan diistimewakan untuk orang tua yang anak-anaknya mendapat nilai tinggi. Yang berarti, pada semester ini, Ikal dan Aray mendapat nilai tinggi. Hari demi hari mereka lalui dengan bekerja sampingan juga di pasar ikan. Dan tak lupa, Aray masih terus mencari cara untuk mendapatkan hati Zakia. Sementara Jimron masih berusaha mendekati hati Laksmi. Suatu siang, Aray mengajak Ikal dan Jimron menjumpai orang. Orang yang disebut Aray sebagai harta karun Melayu. Dan ternyata, Aray membawa mereka menemui penyanyi Melayu yang Aray jumpai di jalan Tempo dulu. Dan lelaki itu bernama Zaitun. Di sini, Bang Zaitun terkejut mendengar masalah Aray yang 17 tahun hidup tapi belum pernah pacaran. Ya, sama sih kayak nasib penonton sensasi trends yang masih jomblo. Dan ternyata, Aray kesini untuk berguru pada Bang Zaitun. Yang sudah pernah pacaran 47 kali dan memiliki 4 bini. Dan tentu saja, rekor prestasi itu membuat Aray dan Ikal juga Jimron terkagum-kagum. Bang Zaitun pun yang kasihan dengan nasibnya si Aray, akhirnya mengajarkan Aray jurus pambungkasnya. Yaitu bermain gitar Melayu sambil bernyanyi untuk menaklukkan hati sang wanita. Perempuan kan bertekok lutut. Belajarlah kau nyanyi sambil main gitar. Ini rahasiaku. Di usia yang ke-17 tahun, ternyata Ikal sudah mulai penasaran dengan film Om dan Tante. Ditambah lagi, bioskop di depan kos-kosan mereka akan memutarnya. Namun Ikal tidak berani menontonnya karena hal itu dilarang oleh Pak Mustar. Pak Mustar, ngelarang kita nonton dua minta ketemu batu. Aray yang kasihan melihat keinginan Ikal yang terbawa sampai mimpi, akhirnya mengajak Ikal untuk nekat menonton di bioskop. Kita harus berani yang berisiko. Awalnya Ikal menolak, tapi karena sudah sangat penasaran, akhirnya mereka bertiga pun nekat menonton secara diam-diam. Namun meski sudah menonton secara diam-diam dan pakai sarung, tetap saja hal itu diketahui oleh Pak Mustar dan mereka pun disuruh pulang. Dan di keesokan harinya, di sekolah, dari tengah lapangan, Pak Mustar memahari mereka dan dijadikan contoh agar tidak ditiru oleh siswa lainnya. Bukan hanya itu, mereka bertiga juga dihukum untuk membersihkan kamar mandi sekolah yang super bau itu. Mereka pun membersihkan kamar mandi itu. Ikal terlihat sangat kesal dengan semua ini. Sementara itu, sambil bekerja, Jimron terus membicarakan hal tentang kuda pada Ikal. Ikal yang sudah kesal campur muak pun akhirnya meluapkan kemarahannya. Sejak saat itu, Ikal pun tak pernah lagi datang ke sekolah karena terlanjur malu dan merasa terhina. Pada suatu malam, Ikal menjumpai Bang Rokib. Ikal berniat untuk mengejar cita-citanya mengelilingi dunia dengan menjadi pelaut sejati dan memutuskan untuk berhenti sekolah. Hari-hari selanjutnya, Ikal pun tak pernah masuk sekolah lagi. Hal itu membuat Pak Mustar menjadi cemas, khawatir, dan merasa bersalah takut hukuman yang telah dia berikan sudah keterlaluan. Akhirnya, Pak Mustar pun pergi ke pelabuhan untuk mencari Ikal. Singkatnya, mereka pun bertemu dan Pak Mustar menasehati Ikal agar mengejar impiannya dengan cara yang benar. Dan jangan memikirkan diri sendiri dengan sesuka hati membolos sekolah karena ada orang tuanya yang harus dia fikirkan pula. Singkatnya, hari pembagian rapot selanjutnya pun tiba. Di sini, Ikal sangat sedih karena ayahnya harus duduk di bangku paling belakang karena nilai Ikal turun akibat sering tidak masuk sekolah. Ikal pun berlari mengejar ayahnya dengan sekuat tenaga. Setelah berhasil menyusulnya, dengan penuh rasa penyesalan sambil meneteskan air mata, Ikal memeluk dan mencium tangan ayahnya seraya meminta maaf atas keegoisannya. Di sore harinya di pinggir pantai, Ikal, Are dan Jimron akhirnya kembali berbaikan. Keesokan harinya, Ikal pun kembali ke sekolah dan menjalani aktivitas seperti biasanya. Tak lupa, Are pun terus berlatih menyelesaikan jurusnya untuk menaklukkan hati Zakiah. Namun, akhir-akhir ini, entah kenapa Are sering pulang lebih akhir selepas kerja. Entah rencana apa lagi yang akan dia buat. Hingga tibalah di suatu pagi, Jimron terbangun mendengar suara kuda dari luar kos. Dan, betapa terkejutnya Jimron melihat Arai tersenyum di atas kuda sambil berkata, Bawalah kuda ini ke Laksmi. Ikal pun terkagum-kagum melihat hal itu. Ternyata, dia bekerja keras beberapa hari ini hanya untuk mewujudkan impian Jimron. Bawa deh, Brun. Bawa deh, Laksmi. Ternyata, Arai bekerja dengan bayaran diajari berkuda dan boleh membawa kuda itu satu hari saja. Nanti bisa membawa kuda itu sehari saja. Dengan bayaran boleh belajar kuda. Mereka pun membawa kuda itu dan ditonton oleh orang-orang sekampung. Dan, dengan kuda itu, Jimron pun berhasil membuat Laksmi kembali tersenyum untuk pertama kalinya setelah sekian lama senyuman itu hilang dari wajahnya. Scene pun berganti. Kini Arai menunjukkan hasil latihannya pada Bang Zaitun. Bang Zaitun merasa, kini Arai sudah siap untuk melancarkan jurus pambungkasnya pada Zakia. Kau lah siap, Boy. Luar biasa. Tak lupa Bang Zaitun juga mengingatkan pada Arai untuk mengaji terlebih dahulu sebelum menjalankan aksinya. Jangan lupa ngaji sebelum nyanyi. Dan benar saja, ketika malam tiba, setelah selesai mengaji, Arai pun menjalankan aksinya pergi ke rumah Zakia, tepatnya di depan jendela kamar Zakia. Dan spesial untuk Zakia, Arai menyanyikan sebuah lagu barat dari Bruno Mars yang berjudul... Aku bukan Bang Toyib. Maaf salah baca. Maksudnya lagu Melayu yang berjudul Fatwah Pujanga. Dan benar saja, lagu itu berhasil membuat Zakia kelepak-lepak senyum-senyum sendiri di dalam kamar. Dari sini kita dapat ambil pelajaran, kalau ingin sukses mendapatkan hati seorang gadis, maka kita harus belajar nyanyi dulu sama orang yang punya istri empat. Nanti gue coba. Waktu pun berlalu, tak terasa, Ikal, Arai, dan Jimbron telah lulus sekolah dengan nilai yang memuaskan. Alhamdulillah. Boleh, Pak. Lulus dengan nilai luar biasa. Dan sesuai rencana, hari ini mereka akan pergi ke Jakarta untuk berkuliah di Universitas Indonesia sekaligus mencari beasiswa sekolah di Sorbonne, Paris. Sesuai dengan rencana kami, akhirnya setelah lulus, kami berangkat ke Jakarta. Di pelabuhan, Are dan Ikal berpamitan pada guru dan orang tua mereka. Saat akan berangkat, ternyata Jimbron tidak bisa ikut. Jimbron memberikan dua cadangan kudanya, satu untuk Ikal dan satu untuk Arai. Hasil menabungnya selama ini. Jimbron berkata, ini sesuai janjinya dahulu bahwa kelak mereka akan ke Paris dengan kuda-kudanya Jimbron. Meskipun bukan kuda sungguhan, tapi celengan kuda ini yang kelak uangnya pasti akan bermanfaat untuk mereka. Lambayan tangan pun mengiringi keberangkatan mereka. Dan dari kejauhan, Zakia juga melambaikan tangannya melepas kepergian mereka. Arai pun membalasnya dengan janji bahwa dia akan kembali. Sesampainya di Jakarta, tadinya mereka mau ke Ciputat, tapi mereka malah terdampar di Bogor. di sana mereka pun giat bekerja sebagai tukang fotokopi dan sales sendok garpu sambil belajar dan berusaha masuk UI. Singkatnya, mereka pun tembus kuliah di UI. Ikal masuk jurusan ekonomi sementara Arai jurusan biologi. Dan di tahun 1993, mereka pun lulus S1 di UI. Namun setelah lulus, ternyata mencari kerja tidak semudah yang mereka bayangkan. Padahal, mereka harus mengumpulkan uang untuk melanjutkan mengejar impian mereka sekolah di Paris. Sebelum membuat rencana melaju ke Paris. Mencari pekerjaan di kota besar. Kala itu, Ikal sudah mendapatkan pekerjaan tetap di kantor pos. Namun Arai, kini tidak lagi mendapat pekerjaan. Siang itu, Arai membawakan koran ke tempat kerja Ikal. Koran itu berisi tentang informasi beasiswa ke Paris. Namun semenjak itu, tiba-tiba Arai menghilang membawa celengan kuda dari Jimbron. Ikal yang ditinggal Arai sendirian pun berbekal info di koran yang pernah Arai berikan, akhirnya Ikal mencoba untuk menggapai mimpi itu meskipun hanya seorang diri. Ikal pun pergi dari Bogor ke Jakarta untuk mengikuti seleksi tersebut dan mulai menulis proposal demo novelnya yang dia beri judul Sang Pemimpi. Singkatnya, pihak rektor sangat menyukai proposal Ikal tersebut dan berharap Ikal akan mendapatkan beasiswa ke Paris tersebut. Dan sesaat setelah pulang interview, tak sengaja setelah sekian lama Ikal bertemu dengan Arai yang ternyata juga mengikuti seleksi itu di Jakarta. Dan ternyata selama ini Arai berada di Kalimantan untuk bekerja mencari uang untuk persiapan jika dia mendapatkan beasiswa kuliah di Paris nanti. Scene pun berganti. Di suatu pagi, Pak Seman, ayah dari Ikal mendapatkan surat dari tukang pos. Bersama istrinya, Pak Seman membuka isi surat itu. Dengan bercucuran air mata dan mengucap syukur, sang istri mengatakan bahwa surat ini dari Ikal yang mengabarkan bahwa Ikal dan Arai lulus mendapatkan beasiswa kuliah di Paris. dan akhirnya di bawah hujan salju, Are dan Ikal pun sampai di Brussel di tahun 2000. dan film pun tamat. Wah, keren banget ya filmnya guys. Menyentuh banget sampai ke hati. Yang meneteskan air mata saat nonton film ini komen atau like ya. Gue pengen banget tuh punya sahabat kayak si Arai. Bener-bener setia kawan dan gak mikirin dirinya sendiri. Masih ada gak ya orang kayak gitu? Nah, kira-kira pelajaran apa yang kalian dapat dari film ini guys? Tulis di kolom komentar ya. Kasih tau gue. Oke guys, sampai disini dulu aja ya video kita. Akhir kata untuk menghemat kuota. Sampai jumpa lagi di video Tensasi Trends berikutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax